Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jilid lima kita masuk ke alaman 20 di alaman 20 ini nah ini materinya izhar jadi rumusnya yang di atas ini apabila danun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf ini hamzah dan ha, nah maka dibaca izhar terang dibacanya atau jelas tidak diikhfakan, tidak diiklomkan dan tidak ditahan juga ya teman-teman, seperti contoh waman aws daku waman aws nah, kata tapi nun sukunya tidak memantul ya waman aws, waman aws, nah tidak waman tapi waman aws daku oke baik kita awali dengan basmala bismillahirrahmanirrahim nun sukun atau tanwin berhadapan dengan alif hamzah ha nah ini sesungguhnya sebetulnya hamzah dan ha saja ya nah alif ini untuk simbol sebenarnya alif ini adalah hamzah oke baik teman-teman kita baca waman aws daku maratan ukhra min hadin shay'un halikun an akuna kufuan ahadun afamin hadha fiha an harun illa man atallaha aw a'rid anhum min hu dhikra in ajriya illa oke baik terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh